...heboh di sosial media. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Kita akan hadirkan beritanya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Instant Update. Ya, bersama-sama, bersama saya Fadi Skandar tentunya di Instant Update. Untuk berita selanjutnya, kita punya berita yang ditanyain dari dua anak selebriti, yaitu ada Rafathar dan juga Gempi yang kemarin ini lagi main bersama nih. Nah, jadi si Giselle ini mengupload video kebersamaan antara Gempi dan juga Rafathar. Dan ternyata banyak sekali nih, netter yang berkomentar. Katanya sih berharap kalau misalnya nih, ke depannya atau memang kalau udah dewasa, siapa tahu Rafathar sama Gempi ini bisa jadian. Masih kecil kok komennya gitu ya? Oke, kita lihat dulu aja update-nya berikut ini. Baik-baik lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi mengemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial, nyatanya mampu menyaingi popularitas orang tua mereka. Di antara sendirat nama balita para selebriti, yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, Putri pasangan Gading dan Giselle, serta Rafathar Putra pasangan Rafi Ahmad dan Nagita. Giselle Tinggal laku Gempi dan Rafathar yang mengemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara, selalu menarik perhatian netizen, hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi, di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Giselle, Rafathar serta Gempi yang kalah itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video seringkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu Gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menanalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sendiran bagi para penggemar yang masih single. Meski tak ada yang tahu, secara pasti nasib kedua anak pasangan selebriti tersebut ke depan, yang pasti hingga masa itu tiba, tingkat laku keduanya masih terus ditunggu para netizen. Baik-baik lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi mengemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial, nyatanya mampu menyeingi popularitas orang tua mereka. Di antara sederet nama balita para selebriti, yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, putri pasangan Gading dan Gissel, serta Rafathar, putra pasangan Rafi Ahmad dan Nagita. Tingkat laku Gempi dan Rafathar yang mengemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara, selalu menarik perhatian netizen, hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi, di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Gissel, Rafathar, serta Gempi yang kalah itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video singkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpermitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menganalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sindiran bagi para penggemar yang masih single. Meski tak ada yang tahu. Bayi-bayi lucu para selebriti tanah air saat ini begitu menarik perhatian publik. Aksi mengemaskan mereka yang diunggah lewat media sosial nyatanya mampu menyayangi popularitas orang tua mereka. Di antara segeret nama balita para selebriti, yang kini tengah menarik perhatian adalah Gempi, putri pasangan Gading dan Giselle, serta Rafathar putra pasangan Rafi Ahmad dan Nagita. Tinggal laku Gempi dan Rafathar yang mengemaskan ternyata selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Kegiatan sehari-hari keduanya mulai dari makan, bermain, hingga berlatih bicara, selalu menarik perhatian netizen, hingga mereka pun tak luput untuk berkomentar. Akan tetapi, di antara banyaknya video serta foto kegiatan mereka, terselip sebuah video di mana Rafathar dan Gempi terlihat bersama. Diunggah dalam akun milik Giselle, Rafathar serta Gempi yang kalah itu sedang bermain bersama, terlihat seakan malu-malu saat berdekatan. Dan di akhir video singkat tersebut, Gempi dengan lucunya melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan, dan Rafathar pun dengan senang membalas lambaian tersebut. Meski keduanya masih berusia balita, akan tetapi sikap malu-malu Gempi serta Rafathar dalam video tersebut mengundang komentar netizen. Kata-kata seperti lucu dan gemas pun kerap kali terlontar di beberapa komentar. Tak sedikit pula netizen yang berharap keduanya bisa menjalin asmara ketika sudah besar nanti. Namun ada pula yang menganalogikan kedekatan Gempi dan Rafathar sebagai sindiran bagi para penggemar yang masih single. Meski tak ada yang tahu, secara pasti nasib kedua anak pasangan selebriti tersebut ke depan, yang pasti hingga masa itu tiba, tingkat laku keduanya masih terus ditunggu para netizen. Kabah bahagia datang dari mantan penyinyi cilik Enno Lerian yang dikabarkan telah melahirkan anak ketiganya. Kabar tersebut mencuat lewat akun Instagram milik Dinia Minyarti, yang mengunggah sebuah foto bayi perempuan bernama Nararya Alisa Setio, yang masih dalam dekapan sang ibu Enno Lerian. Ucapan selamat serta doa pun mengalir dari para netizen yang melihat foto tersebut. Sebelumnya, beberapa hari lalu, Enno sempat mengunggang foto dirinya yang terbaring di rumah sakit. Penyanyi yang terkenal di era 90-an ini bercerita bahwa ia harus menjalani perawatan dikarenakan kondisi air ketuban yang sudah pecah. Meski begitu, hingga saat ini masih belum ada pernyataan resmi dari Enno dan sang suami terkait berita bahagia ini. Haduh, Ravatar sama gempi lucu banget ya, walaupun malu-malu gitu ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi mungkin Ravatar belum dikasih jurus terjitu kali sama papanya Raffi Ahmad ya, untuk bisa mendekati wanita seperti gempi. Tapi lucu banget gitu ya, maksudnya kalau masih kecil sih nggak apa-apa ya. Peluk-peluk, cium-cium. Kalau udah gede, jangan ya, agak bahaya soalnya. Dan kita juga mengucapkan selamat nih buat Enno akhirnya bisa mendapatkan bayi lagi, yang ketiga yaitu berjenis kelamin perempuan, walaupun Enno sendiri belum memberikan pernyataan apapun, tapi kita mengucapkan selamat ya. Oke pemirsa, untuk berita selanjutnya kita masih punya berita dari para selebriti, tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Insert Update. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!